Bagaimana beda-beda Rasulullah bisa sampai jauh dari tanah asal tempat nabi hidup? Sejarah dimulainya beda-beda tersebut bermula dari masa pemerintahan Sultan Selim I sekitar tahun 1512-1520 Masehi. Bersumber dari Taj Al-Tawarih atau catatan kejadian para raja yang ditulis Sadidin Effendi menyebutkan, Ketika itu Sultan Selim hampir tiap malam tidak dapat tidur. Dalam kondisi seperti itu, dia selalu ditemani Hasan Chan yaitu ayah Sadidin Effendi. Mereka selalu terlibat diskusi yang serius. Pada suatu hari, Hasan Chan sangat mengantuk dan tertidur. Pagi harinya, sang raja menanyakan mimpi lelaki itu. Awalnya pertanyaan itu menyagetkan Hasan. Tapi anehnya, mimpi Hasan Chan serupa dengan mimpi Hasan Aga si pinjaga pintu raja. Dalam mimpi mereka, mereka melihat sekelompok orang Arab dengan wajah berkilauan sedang berdiri di dekat pintu. Orang-orang itu bersenjata dan memegang bendera. Salah seorang yang memegang bendera kesultanan yang berwarna putih mengetuk pintu. Ketika Hasan Aga membuka pintu, sang tamu berkata, Mereka ini pendamping Rasulullah. Beliau mengirimkan salam dan berkata-katakan pada rajamu, Bangkit dan datanglah. Menjaga haramain atau kota Suci Makkah dan Madinah menganugerahkan kepadamu. Ini Abu Bakar al-Siddiq, lanjutnya. Ini Umar al-Faruq, dan ini Usman Zinurain. Saya Ali bin Abu Talib, sampaikan salamku untuk Selim Han. Ketika Sultan Salim mendengar hal itu, wajahnya memerah dan mulai menangis. Kemudian, dia berkata pada Hasan Chan, Saya telah mengatakan kepadamu bahwa saya tidak akan bertindak tanpa perintah. Nenekmu yang saya sekarang telah merastui dengan kebijakan suci. Saya tidak bisa menyamai mereka. Setelah mimpi spiritual tersebut, Sultan Selim I mulai melakukan invasi ke Sultan Mamluk yang berpusat di Mesir. Tak lama kemudian, Mesir dan Hijaz, Arab Saudi sekarang, menjadi bagian dari Kesultanan Turki. Penaklukan Mesir ditandai dengan klaim atas wilayah itu oleh Sultan Selim pada 20 Februari 1517 di Masjid Malik Mu'ayyad di Kairu. Hijaz, yang ketika itu juga wilayah Kesultanan Mamluk, diklaim Sultan Selim dengan menyebut dirinya sebagai pelayan haramain. Abu Numai al-Asarif Barakat, kubunur Makkah saat itu, segera menyerahkan kunci Makkah dan Madinah. Saat kembali ke Turki, Sultan Selim membawa serta benda-benda peninggalan Nabi Muhammad yang sekian lama disimpan ke Sultanan Mamluk. Benda-benda itu antara lain adalah tongkat, gigi yang tanggal pada parang Uhud, tasbih kayu, bakiak atau terompah, pedang hitam atau pedang nabawi, dan busur panah. Selain itu, masih ada beberapa benda-benda lainnya, termasuk pedang-pedang yang dimiliki empat sahabat Rasul. Pengumpulan benda bersejarah tersebut terus berlanjut. Setelah Sultan Selim ke-1, para pengantinya pun dengan antusias melakukan hal serupa. Wilayah pengumpulan pun meluas, hingga Orlan, Bahdad, dan banyak wilayah lainnya. Dari Cairo dan Makkah pun, masih banyak lagi yang dibawah ke Turki. Salah satu yang mengambungkan adalah cetakan telapak kaki Nabi Beshar Muhammad SAW. Bunda itu diboyong dari Tripoli, Libya. Telapak kaki itu dipercaya, tercetak saat Rasulullah melakukan mi'raj dari Masjid Al-Aqsa, atas kuasa Allah, saat bunda naik ke langit. Pada batu tempat berpincangnya tercetak telapak kaki beliau, yang tersimpan di stana topkapi hanya cetakan telapak kaki kanan. Sedangkan, cetakan telapak kaki kiri masih tersimpan di Masjid Al-Aqsa sampai sekarang. Tak hanya benda-benda peninggalan Rasulullah, bahkan topkapi juga menyimpan banyak benda-benda peninggalan tokoh-tokoh lainnya yang dikenal dalam sejarah Islam. Beberapa bisa disebutkan diantaranya adalah potongan surbang Syekh Abdul Qadir Jailani, tongkat Nabi Musa, pedang Nabi Daud, serpan Nabi Yusuf, jubah dan sajidah Fatimah Al-Jahro. Dari semua itu yang cukup mengejutkan adalah benda yang disebut sebagai potongan tangan kanan milik Yohannes Pembaptis yang dikenal dalam sejarah Kristiani. Tangan kanan itulah yang dulu membaptis Yesus di sungai Yordan. Cerita sejarah memang menyebutkan bahwa Yohannes Pembaptis dipenggal oleh Raja Herodes dari kerajaan Romawi. Masih banyak barang-barang atau benda-benda berharga yang belum disebutkan. Yang pasti, berkunjung ke sini Anda seperti tengah berpesiar ke alam spiritual para tokoh agama, baik Islam maupun Nasrani. Baiklah Muslim, apa yang sebenarnya yang terjadi mereka? Ya, sebagian mereka berusaha. Tidak ada juga sebagian lagi yang ingin mencari nilai-nilai yang lebih tinggi dari itu. Sebagiannya ingin melihat peninggalan sejarah dan kebudayaan kuruf sendiri. dan juga dengan Islam dan harap yang bisa dilihat di musuh untuk berkati. disamping Marmer, Dari update 7 inilah Kita akhiri episode kita kali ini Mudah-mudahan apa yang kita Tampilkan Kita tayangkan, bisa memberikan Pengetahuan untuk kita semuanya Tetap ikuti program Amazing Roses Terima kasih telah menonton